Hai bismillahirrahmanirrahim waidah sa'alak waidah sa'alaka anshayin waidah sa'alak jeng dimana-mana nanya ken ustad kakak anjin waidah sa'alaka waidah sa'alak jeng dimana-mana nanya ustad kakak anjin anshayin tinahiji perkara antan hado tahyen kudu cengkat anjin ko iman barina ngadeg watu jiba jeng ngejawab anjin ala su'alihi karena pertanyaan guru watu jiba jeng ngejawab anjin ala su'alihi karena pertanyaan guru bijawabin ku jawaban hasanin anu halus bijawabin ku jawaban hasanin anu halus wala tuba diro jeng ulah gancang-gancang ulah buru-buru anjin wala tuba diro jeng ulah buru-buru anjin biljawabi karena ngejawab ida wajaha dimana ngajukin ustad kakak asu'ala kakakana pertanyaan ida wajaha dimana ngajukin ustad kakak asu'ala kakakana pertanyaan ila goirika kasaliyanti anjin etika tata kerama selanjutnya wajah sa'alaka ansaiin antan hado ko iman kalau ada seorang guru bertanya maka seorang santri seorang murid itu seyogianya menjawab harus sambil berdiri berdiri gitu ini lagi-lagi naon tata kerama yang sebenarnya menyesuaikan karena naon karena etika setempat ya kan cekamari beda-beda antara setiap daerah bahkan setiap pesantren cara menghormati guru dalam berbagai naon kegiatan itu kan berbeda-beda ayah nu mun ayak gurute diuk ayah nu ayak gurute cukup kusala salaman dan lain sebagainya pun dalam masalah menjawab pertanyaan guru jadi kalau ada guru bertanya maka seorang santri itu jangan menjawab sambil duduk nanya kun maka sebelum menjawab itu berdiri berdiri dulu cekamari kenal cekamari ketika ada guru baik itu dalam konteks bertanya ataupun de bertanya maka kalau ada guru lamun posisi urang kerdiu ku maka ngahormat ku nangtung lamun urang ker nangtung ngahormat ku di diuk yang da'i watu ji ba'ala su'alihi bi jawabin hasani dengan jawabin aku jamu alus nah lagi-lagi alus ini kan sesuai dengan bahasa jadi bahasa itu kan la rasulah ila bilisani kaumin tidak ada satu utusan pun kecuali diutus menyesuaikan kaum lisan kaumin ya lamun urang terbiasa kulisan jawa misalkan jadi sunda gitu sunda maka kan bahasa terlemah setengah gitu orang maaf lalu kasar nah jika bahasa banten kan kasar teman-teman sekurang sekurang jamis kasar seorang banten nama muntur nanti kotok nanti kotok nih bahasa banten anjok ya amun bahasa kuningan manjok jukan bahasa-bahasa yang yang cekurang majikan kasar tapi sebenernya muntur ya jika gerurang ulin kaimah tempi naik karena pespa harga teh naik pespa hari ku oh iya ku mamahnya tempi yang ngompreng kurang-kurang pespa yang ngompreng karena pespa mak hari ngompreng tekan hari kurang menon ngompreng te bahasa digiham kan ngompreng itu ayam mobil liwat kurang begat ngiru naik itu ngompreng tekan hari ngompreng jangan ngompreng dan dahar karena pespa jangan ngompreng karena pespa jangan ngompreng karena pespa kita ngompreng artinya orang dahar dahar kan, kalau sunda ada macam-macam ayam makan, dahar nedak, tuang, jajablo ngompreng tetegi, tapacok lolodo, segala bahasa macam-macam namun nawaran batur tuang, namun lebih halus di, nedak itu beda-beda makanya itu lagi-lagi menyesuaikan lisan kau harus menyesuaikan kebiasaan didinya jendeng, ngejawabte, olah rusuh walatubaridah biljawabi wa'idawajah su'ala ilahu irika jadi, olah rusuh ngejawabte jadi, santai lah ketika guru ngejawab, kurang kerdiuk, terus nandung, lalu ngejawab pertanyaan, olah rusuhan baik, opat wa'an tu sallima jendien salaman anjin alaihi ka ustad autusofi eh, ngecap salam wa'an tu sallima jendien ngecap salam anjin alaihi ka ustad autusofiha atawa salaman anjin hu ka ustad autusofiha atawa salaman anjin hu ka ustad kula yaumin dina setiapowe kula yaumin dina setiapowe filmadrosati di madrasah filmadrosati di madrasah watu ko bila jeng yang harap anjin hu ka ustad biwajhin kalawan wajah mu betasimin anu sumringah anu nauan anu ceria bahasa sunnah marahmai biwajhin ku wajah mu betasimin anu ceria jadi mu betasimin itu diambil dari bahasa tabassum tersenyum kepada saudaramu itu adalah saudaku jadi lamun tebuka duit seri-seri itu ke batur duit tebuka tenaga tebuka baru ada ke batur manyun juga bujur hayam mual 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 bujur hayam jadi minimal lamun atabassum liakhi ka saudaku tersenyum kepada saudaramu itu tabassu tabassum tersenyum mesem lain karena bahasa tertawa itu dalam bahasa Arab ada berbagai ayat ada kohwah ada kohkohah ada dohak kohk kata-kata 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 kata suri anuan jika eto ternyini nene nene hihihi wadah 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 entah basung gitu ini tertawa kakur seri ulah ulah manyun tapi seri seri tabassum jadi tabassum tertawa simpul tersenyum lah kita kata tersenyum lain suri oh batik kudus suri ada pun guru hang lain gitu kita lain lain tabassum yang seselamat karena sekrasul Allah ma min muslimin ma min muslimin yaltakiyani fata fayata sofahani illa gufir Allahumma qobla ayat farroho jadi ketika seorang muslim seorang min dua orang bertemu lalu dia bersalaman maka tidak ada yang balasan kecuali orang tersebut dibebaskan dari dosa dosa jadi lemah orang salaman beronin jenggulu jenggabaturan le salam ketika satu kali salaman itu menggugurkan dosa-dosa ke kecil menggugurkan menggugurkan fitur fituriki di jalan jadi dimanapun bertemu dengan seorang guru ataupun selain guru sekalipun kalau bertemu ucapkanlah salam bahkan ada satu rewayat Rasulullah ketika berjalan dengan Abu Bakar as-siddiq lalu ketika berjalan di depan itu ada pohon besar Rasulullah mengambil jalur kanan pohonnya besar Rasul mengambil ke jalan kanan belah kanan pohon Abu Bakar sebelah kiri pohon lalu mereka bertemu di depan pohon Nabi mengucapkan salam tutup botol mana jadi naon saking apa saking pentingnya kita mengucapkan salam itu kalau lamun ulin ke pesantren darus salam itu naon salah satu ciri khas pesantren darus salam itu itu lamun ulin ke jero darus salam itu biwir capek capek menjawab salam atau santrin rebuan tiap panggih jalan mengucap salam assalamualaikum 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 nanti 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 ciri khas darus salam seperti itu ciri khas darus salam jadi bertemu dengan siapapun di jalan itu mengucapkan salam tapi kumah tahu bagi orang nanti nanti kalau segitu ya wajib tapi tidak halus itu ciri khas darus salam jadi memang punya ciri khas masing-masing itu kenapa karena bayangkan satu hari bertemu seribu orang misalnya atau bertemu seratus orang atau bertemu sepuluh orang tapi sekali bertemu skalanya itu misalnya jengsi adek ajis jengsi parhan petanggi sampai sepuluh kali mengucapkan salam bayangkan setiap hari mengucapkan sepuluh kali salam ngadoakan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum mudah-mudah keselamatan bikin jadi orang di doakan salam itu ada etikanya kalau ke rumah mengucapkan salam atau ke madrasah kalau di rumah tidak ada orang etikanya bukan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tapi assalamualaikum walaibadillah bangun tidur anak ayam alhamdulillah ayana badama amatana wahilaihimsur amin sakit anak ayam wantazuro jengjen ngalong ngok anjen hukka ustad tibaytihi di imah di imah ustad tazuro itu zaroh zaroh itu berkunjung jadi zaroh itu bukan kamakamung itu jaroh itu bukan bukan apa secara umum zaroh itu bukan lain kamakamung jaroh itu memang ada salah satu hadis yang mengkhususkan zaroh itu ke kubur kuburan sekerasullah nahai kungtu nahai tukum anzerotil kubur fazuruh liana ibaratun zaroh disitu maknanya ke kuburan tapi secara umum zaroh itu artinya berkunjung jadi walaupun kanuh hidupnya zaroh kan lagi-lagi itu bertentangan dengan bahasa bukan bertentangan itu cocok di daerah diurang diurang maknanya jaroh itu lebih maknanya kanuh gismangot yung ke gismang aja cuang jaroh kayak masih parahan wah si parah hidup ini itu banyak jaroh itu berkunjung 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 kak guru kak guru kak guru kalau jadi alumni itu kan sering berkunjung kak guru terutama mana wong lah siaman fil ayah di au idam marito ketika lebaran atau ketika guru bergering watas ala jeng jeng kudunanya ken anjen huka ustad watas ala jeng kudunanya ken anjen huka ustad ansihatihi tina kesehatan ustad angku maha daman sehat ulaki nanya angku maha gering nah halal maha sehat kan watadu uwa jeng nga doa ken anjen lahu kak ustad bilafiyati karena kesehatan wadu aije waj tadu waj nga doa ken anjen lahu kak ustad bilafiyati karena kesehatan doa ken kesehatan guru bahkan ada doa yang diajarkan ke orang ulama itu allahu magfir lima syaihina waliman alamana warham hum wakrim hum biridwan nikal azim wam wafi makadis sidyaq indaka ya arhammar rahimi ini ke doa untuk guru supaya guru dihampura dan orang-orang yang ngajarkan ilmu ke orang itu adalah guru guru uran sesuai dengan apa atar sayidina ali nyebut kenapa ana abduman alamani harapan wah antus saidah jeng yen naon ngabantu anjin huka ustad wah antus saidah jeng yen ngebantu anjin huka ustad jadi etika selanjutnya jeng dina kitab urang te kurunyum porang kenapa ngabut guru tapi ini bukan ulah dijin lain berarti guru hayang ini apa namanya dijalannya etika seperti itu nanti urang kan henteng jadi dibalik santrin dipasilitasi ke guru kalau etika sebenarnya tapi bukan berarti itu tidak boleh karena lagi-lagi etika seperti ini itu berlaku bagi pencari ilmu di daerah iya seperti itu anjurannya seperti itu ini borong-borong ngabagi guru jadi bekalan wayan dan ini juga jangan dibikin dalil seorang kiai seorang ustad seorang ajangan ayu wena praka santrin ngontong cuma ini apa etika yang disampaikan oleh bahwasannya salah satu etika seorang santri kepada guru adalah nyumponan karena kehayang karena pangabutuk guru jadi guru imah pangyunkun mobil pangmulikun hendahar pangmasyakun imah pangabersiankun imah patrogi jarang jadi piket itu salah satu juga nyumpon kehayang pangabutuk guru itu lagi-lagi kembali kepada kemampuan kita masing-masing dalam menjumponan sakab yang tidak butuh kurang mungkin orang didik masantren yang terbuka duit dari batu rumah sekolah mahal sekolah itu tapi sekalian mengkhidmat karena jadi guru dalam tradisi pesantren itu sebuah keharusan sebenarnya karena mencari baraka wantusawiro yang musyawarah di umur ikat dengan urusan anjen jadi kalau ada masalah ada masalah musyawarah kejeng guru kecuali membuka hutang musyawarah kak guru pasti jawabannya bayar ada masalah tanyakan kak guru wata malah jeng megawai anjen bima karena perkara yushiru anung isyarahan jadi ketika guru merintahkan maka wajib samikna wato selagi itu perbuatan baik maka kita wajib samikna wato nah tapi kalau merintahkan karena perbuatan buruk ingat tidak ada ketaatan untuk perbuatan masyid kepada Allah kalau ayah guru ayah ajing ngam wato sholat hati 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 wajib kurang menging kari wato wajing ulah ngager anjen bismihi karena ngarana ustad wato wajing ulah ngager anjen huka ustad bismihi ku jenengan ustad balbi kalimat il ustadi balik taku make kalimat ustad balik taku make kalimat ustad jadi manggil ke guru ulah makai ngaran seperti kan itu dipraktik diurangkan seperti wajingan manon jaya kan wajingan manggil wajingan 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 biak lamun dibayasari apa lamun di sumber akan gitu kan itu tidak boleh manggil nama walatamsi jengulah lumpang anjen ama mahu warpen guru iya makalah nyalih pak guru te sama mahu adepan guru wat wal lia jengulah hai 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 aneh aneh awtualia atawa hai 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 mali esken nyueken dohroka karena tonggong anjin mali esken kenapa mali setengah beli yurken dohroka karena tonggong anjin Hai walata jelisa jengulah diuk anjin timah halihi dina tempat buruk Hai walata jelisa jengulah diuk anjin timah halihi dina tempat buruk outa huda atau wanya pot anjin kita bahu karena kitab buruk Hai walata jelisa jengulah diuk anjin timah halihi dina tempat buruk outa huda atau wanya pot anjin kita bahu karena kitab buruk bihoiri idnihi kalawan tanpa izin buruk Hai tempat diuk khusus guru maku di tempat diuk seperti di non kurang salami santren di bayi sari sebelas tahun korsi apa penggur korsi apa selama sebelas tahun can pernah ayah santren dimani diuk gidenya itu belum pernah dengur tujuannya apa sebenarnya tujuannya bukan pengutusan hanya kepada non menjaga muru muru ah supaya kita tahan timan watak beriman kanu jadi guru bukan berarti haram itu intinya kita supaya tidak sembrono karena barang anu dipakai bu kuguru gini makan beda mobil sepejet sabisana kb santri mau mobil sepejetan hukijang nah itu kan aku udah mau tapi udah nunggu udah bagus pejet wala yuksiro jengjen ulah ngaloba ken anjen alaihi ka ustad al kalamah karena omongan wala yuksiro jengjen ulah ngaloba ken anjen alaihi ka guru al kalamah karena omongan wala yuksiro jeng ulah wala yuksiro jeng ulah ngaloba ken anjen alaihi ka guru siron karena rahasia wala yuksiro jeng ulah ngaloba ken anjen alaihi ka ustad siron karena rahasia kalau guru memiliki rahasia apalagi yang bersifatnya aib maka tidak boleh kita menyebar menyebarkan karena tugas seorang santri wastur bi uyu bil murob bi menutupi aib murob bi aib guru kalau itu aibnya anu tidak tidak harus dilaporkan kalau misalnya seorang guru nyiksa orang KDRT gitu loh kekerasan dalam rumah pesantren KDRP gitu kan yaitu nah kari ngalaporkan polisi oh ulah ulah ini aib guru tanah laporkan atuh baik manisulia menyebukan guru kalaupun ada seperti itu melanggar nawak itu melanggar institusi pertaliman gitu kan kudunga jaga kan rahasia guru wala tan tabak jeng ulah ngomong ken anjen ingdahu deketin ustad ahadan ka seorang oge wala tan tabak jeng ulah ngomong ken anjen ingdahu deket guru ahadan ka seorang oge aw takulu atau wa wala takulu jeng ulah eee naon ulah nyari ta anjen lahu ka ustad ulah nyari ta anjen lahu ka ustad inna pulanan sanyana si anu si pulan ko la eta ngomong si pulan khila pakau lihi karena sulaya omong karena sulaya yang bertentangan khila khila pakau lihi karena sulaya omongan anak ustad khila pakau lihi karena sulaya omongan ustad jadi ketika seorang ustad seorang guru salah itu pasti kan karena manusia itu apa al-insanu mahal khotawan manusia itu tempatnya salah dan lupa termasuk guru guru pun tidak mungkin luput dari kesalahan tapi seorang santri tidak boleh menyebarkan kesalahan seorang guru di cari tangan kabatur tapi kan ada etikanya kalau seorang guru salah kalau ada yang harus kita musyawalahkan kalau ada yang harus kita ucapkan maka langsung bertanya kepada guru dan guru kalau memang guru itu bijak pasti dia akan memperbaiki nah ini kalau namun naon namun misalnya ayah kesalahan diomongkan kabatur tahulah karena sulaya omongan anak guru nah itulah etika tapi lagi-lagi naon lagi-lagi semua aturan yang disampaikan oleh bosan menit ini intinya adalah agar kita menjaga kata abim anjing kata kri kata kriman karena ada orang yang tajak tadi ulah lobang ngomong harapan guru tapi namun misalnya ada orang yang ngomong harapan guru tapi tidak mengurangi takrim dan takrim itu masalah itu masalah jadi intinya apa intinya ulah lobang ngomong ulah lobang harapan guru kalau dalam masa-masa dalam keadaan tertentu justru itu boleh contoh mengawal ajangan cek tadi naon ulah lompang harapan guru tapi namun mengawal mana mengawal di tukang mengawal di har di har berarti itu tendensiusnya bukan tidak menghormati guru tapi justru berjalan di depan guru urgensinya adalah apa menghormati guru atau lobang ngomong contoh di tahul guru kalau ceramah kena kena di harapan guru ceramah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam sekian dan terima kasih waalaikumsalam ulah lobang ngomong harapan guru itu masalah itu beda naon beda situasi dan kondisinya beda lagi-lagi ini semua etika kepada guru ini menyesuaikan satu itu menyesuaikan kebiasaan nah diharapkan ke guru namun guru rasapnya ke budak ngomong nyasing ngomong ngomong harapan guru namun misalnya guru rasapnya ke jalan yang awal diharap misalnya kan banyak awal di tukang wanita ibu 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 kemudian tembak 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 nah habis sama nunggu ini ini lebih biasa kalau lagi Hai 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 nanti-nanti tak cek otoran ini ini mau jadi buku nunggu budakmu menopas ada dua itu mana ya